Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Yogyani Dengan ini 2014-2065 Pendidikan Biologi Universitas 2015-2065 Nah pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang siklus mangan Nah sebelum kita membahas Bagaimana sih siklus dan mangan itu sendiri Kita harus mengetahui apa sih itu mangan Nah mangan itu merupakan untuk harami Selain itu tanggal tumbuhan namun tidak banyak Mangan juga ini berfungsi dalam proses Sintesa klorofil dan juga Sintesa klorofil yang mengaktifkan beberapa enzim Respirasi dalam mereaksi Metabolisme nitrogen dan juga Klorofilensif. Sekarang kita membahas Apa sih fungsi dari mangan itu sendiri Terhadap tumbuhan. Yang pertama Mangan itu memiliki fungsi produksi nitrat Nah ini mangan itu berfungsi untuk Memproduksi nitrat pada tanaman Yang kedua itu berperan dalam proses Klorofilensif. Yang ketiga Sintesa klorofil dan yang keempat Yang terakhir itu mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan Pada tanaman itu sendiri. Sekarang kita akan Membahas ciklus mangan itu sendiri. Yang pertama Itu mangan MN12 ini bersumber dari Baton primer yang mengalami kelas depan Mangan ini akan mengalami oksidasi Menjadi MN3 Plus Kemudian MN3 Plus ini akan mengalami reduksi kembali Menjadi MN2 Plus MN2 Plus ini pula dapat mengalami reaksi oksidasi Menjadi MN4 Plus Begitu plus sebaliknya MN4 Plus Dapat diubah kembali menjadi MN2 Plus Dengan reaksi reduksi Nah MN2 Plus ini dapat diserap langsung oleh tanaman Namun harus mengalami reaksi oksidasi kembali MN3 Plus dan MN4 Plus ini dapat diserap langsung oleh tanaman Melainkan harus mengalami reaksi oksidasi dengan penambahan O2, CO2, dan silikat atau SIO MN2 Plus ini dapat diserap langsung oleh tanaman Melalui produksi oksidasi sehingga Ion-ion pada MN2 Plus ini Ditimbang dengan ion-ion pada tanah Kemudian apabila sudah setimbang Maka sumbuhan dapat menyerap langsung MN2 Plus tersebut Apabila sumbuhan mengalami kesurangan mangan Maka akan mengalami dua hal berikut Yang pertama yaitu Akan mengalami florosi atau bersak-bersak putih Atau ketuningan pada tulang-tulang daun Yang kedua kemudian Awalnya daun yang memiliki warna hijau Akan berubah menjadi kuning Kemudian akan berubah menjadi putih Namun pada tulang daunan tetap memiliki warna yang warna hijau Apabila tanaman mengalami keturangan mangan Maka kita dapat memberikannya 1% MN4O4H2O Sebagai solusi untuk mengatasi keturangan mangan tersebut Kelebihan mangan yang pertama itu akan mengalami kekerdilan Contohnya misalnya seperti padi Padi ini akan mengalami pertumbuhan abnormal Atau di bawah rata-rata daripada tumbuhan-tumbuhan padi Yang berada di sebelahnya Kekerdilan ini disebabkan oleh keracunan Akibat berlebihan dari unsur mangan itu sendiri Sampai disitu lho Video pembelajaran kali ini Kurang dan lebihnya mau di maafkan Saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman Jangan lupa komen, like, and subscribe Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys